Tore Sangihe melimpahkan ke Polda Sulut kasus dugaan korupsi pengadaan internet desa di 101 desa di Kepulauan Sangihe. Langkah ini merupakan upaya polisi untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut. Kasus tersebut merugikan negara 6 miliar rupiah dengan rincian 60 juta rupiah setiap desa pada tahun anggaran 2019. Jadi untuk kelanjutan kasus penanganan internet desa yang ada di 101 desa di Kepulauan Sangihe, itu telah kami laksanakan menggelar perkara dengan Subdit Tipikor Polda Sulut dan juga bagian Wasidik, Krimsus Polda Sulut. Jadi telah didapatkan hasil gelar bahwa untuk penanganan lanjutan perkara tersebut akan dilimpahkan di Subdit Tipikor. Tapi tetap akan kami laksanakan joint investigasi untuk memang sehingga permasalahan ini kita dapat tampilkan untuk kepastian hukumnya. Berarti tidak sepenuhnya diambil alih ke Polda Sulut tapi ada koordinasi dari pihak polisi sendiri Pak? Ya, jadi untuk masalah penanganan berkas sepenuhnya sudah dilimpahkan dan juga untuk barang bukti telah dilimpahkan ke Polda Sulut, yakni ke Subdit Tipikor. Tapi untuk penanganannya tetap kami lakukan joint investigasi. Sebelumnya polisi telah menetapkan empat tersangka, tiga di antaranya pihak penyedia barang serta mantan kadis pemberdayaan masyarakat desa. Iske Warenkiran melaporkan untuk Kawanua TV.